Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat malam dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pager Kehidupan. Kita selalu menjadi orang lebih gampang bersyukur ya. Tapi sadar gak sih, ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pujian loh dari kita. Betul, sadar atau tidak banyak orang di sekitar kita itu merasa hidupnya tidak berguna. Bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia tidak percaya bahwa dirinya itu berharga. Oleh karena itu, yuk, siapapun kamu, ayo dong, tolong mereka. Tuliskan di komentar kamu sebuah kata-kata yang membuat orang yang membaca komentar kamu menjadi bahagia. Tuliskan begini, Siapapun kamu yang membaca komentar saya, kamu adalah orang yang pantas untuk hidup bahagia, makmur, dan berkelimpahan. Kamu itu berharga. Coba tuliskan begitu. Kata-kata itu menjadi doa buat orang lain, dan menjadi pahala juga bagi kamu sendiri. Coba tulis ya, ciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Itu kuncinya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Podcast Pagi di Pagar Kehidupan. Gini, ada banyak orang yang curhat pada saya, dan kemudian mereka menanyakan sebuah pertanyaan yang sama. Coba, betul atau tidak sih ketika kamu menonton video ini ada sebuah kekhawatiran? Iya, rasa khawatir yang ada di dalam pikiranmu saat ini, itu sebenarnya yang membuat hidup kamu jadi nggak tenang ya. Bener nggak sih? Nah sekarang, saya ingin memberikan sebuah hal yang sangat-sangat sederhana tapi benar, yang insya Allah, seizin Tuhan, bisa membuka pikiranmu kembali, dan menjadi orang yang semakin positif, tapi caranya masuk akal. Mau? Yuk, kita belajar jadi orang positif dengan cara yang benar. Ini dia. Betul atau tidak sih teman-teman, kalau dipikir-pikir, segala hal dalam hidup ini semuanya itu penuh dengan tanda tanya. Bener ya? Sekarang kalau saya tanya kepada kamu, diri kamu sekarang nonton video ini, sambil ngapain? Coba, saya pengen kamu lihat dulu diri kamu sekarang. Ini penting ya? Ini penting, karena ini adalah daging dari video ini. Saya minta tolong coba kamu katakan kepada saya dari dalam hati atau tulis di komentar juga boleh. Kamu nonton video saya saat ini sambil ngapain? Nah, sekarang, sambil kamu mungkin menuliskan di komentar atau mungkin sekedar berkata gitu ya, dari hati ke hati, anggap saja kita bertemu, kemudian kamu curhat sama saya ceritanya dari dalam hati, kamu ceritakan kepada saya, diri kamu saat ini nonton video saya sambil ngapain. Nah, sekarang, coba. Sadar atau tidak, dimanapun kamu sekarang berada, sambil melakukan apapun kamu menonton video saya saat ini, sadar atau tidak, bukankah semua hal yang kamu lakukan sampai menit ini, itu nggak bisa ditebak? Saya ulangi pertanyaan saya. Sadar atau enggak, dari tadi ketika kamu baru membuka mata di pagi hari, sampai kamu secara sadar atau tidak sadar menemukan video ini kemudian menontonnya, sadar atau tidak, teman-teman, bahwa banyak kejadian-kejadian yang kamu alami tadi, secara sadar atau tidak, yang tidak bisa kamu tebak. Coba, kalau tadi kamu tidak sengaja bertemu dengan orang yang tidak terduga tiba-tiba muncul, pernah kepikiran enggak sih orang itu bisa muncul dalam hidup kamu barusan tadi? Kalau misalnya kamu maaf ya, baru menghadapi sebuah hal yang tidak enak gitu, hal yang bersifat musibah, walaupun mungkin Alhamdulillah musibahnya kecil gitu ya, sadar enggak sih, bahwa musibah kecil tadi itu nggak bisa diprediksikan sama kamu ketika baru membuka mata di pagi hari. Tapi kejadian enggak? Kejadian. Nah, sekarang benar enggak sih perkataan saya, bahwa dalam hidup ini, yang paling menakutkan, itu adalah hal yang tidak bisa kita tebak. Siapa di antara kamu, atau mungkin pernah atau tidak, belakangan ini dalam hidup kita, dipenuhi dengan film-film yang tidak baik di otak? Waduh, ini menarik nih, kalau saya ngomong begini, orang pikirannya udah kemana-mana nih. Gini, pernah atau tidak, atau betul atau tidak, bahwa saat ini, belakangan ini loh, dalam pikiran kita, dalam pikiran kamu, betul atau tidak banyak film-film yang nggak benar keputar dengan sendirinya. Maksudnya gimana mas? Maksud saya gini, kita itu biasanya kalau ingin melakukan sesuatu, otak itu mengeluarkan film. Contoh, misalnya kamu ketemu dengan video di YouTube, di beranda, ketika kita melihat gambar video di beranda kita di YouTube, biasanya otak kita akan mengeluarkan sebuah kata-kata, ini video kayaknya jelek nih, ini videonya kayaknya bagus nih, tapi ntar aja deh nontonnya, ah dia lagi, paling gibah, ah video apa lagi sih nih, paling videonya jelek tentang ini, tentang itu. Betul? Nah, semua hal yang kamu katakan di otak tadi, itu yang saya maksud video nggak benar. Loh mas, sebentar deh. Kenapa mas Aryan bisa bilang bahwa itu videonya nggak benar? Gimana mas penjelasannya? Nih, penjelasannya. Dalam hidup ini yang paling membuat kita jadi gampang, gampang, gampang banget sedih, atau mungkin susah, sadar atau tidak, itu karena video di otak kita yang berlebihan. Diri kita selalu berkata, ketika ingin melakukan sesuatu hal, otak kita ini selalu mengeluarkan video-video yang membuat kita jadi gampang banget mundur, atau gampang banget takut. Sekarang, saya pengen kamu coba pikirin, pikirin hal apa yang dari dulu kamu paling takut untuk lakukan. Pikirin hal apa itu. Bebas. Nah, sekarang, saya ingin kamu merenung. Betul atau tidak, bahwa hal yang paling kamu takutkan untuk kamu lakukan belakangan ini, atau selama ini, itu adalah hal yang kamu tuh, kalau melakukan itu, kayaknya udah kebayang, bakal ngalamin apa gitu loh. Kayaknya mas, kalau saya ngelakuin ini, nanti bakal gagal nih di sini mas. Saya ini kalau ngelakuin ini, nanti bakal mengalami hal yang menakutkan A, B, C. Mas, saya takut mas. Saya takut banget nanti, kalau saya nggak diterima teman saya gimana. Saya takut banget mas, nanti kalau saya nggak diterima sama perusahaan itu gimana. Saya takut banget mas, kalau saya merantau nanti, terus nanti yang urus keluarga saya siapa. Saya takut banget mas, takut banget, takut banget, takut banget. Betul nggak? Nah, sekarang teman-teman, saya punya sebuah obat yang bisa mengobati kamu. Obat itu sebenarnya gampang. Nih, tolong dengarkan. Saya tahu, bahwa kita itu nggak enak ya, kalau dimusuhin orang. Saya juga tahu bahwa nggak enak yang namanya jatuh atau salah mengambil keputusan. Tapi saya punya sebuah pertanyaan emas buat kamu yang mana ini adalah obat dari semua kekhawatiran kamu. Selama ini, kamu merasa bahwa apa yang kamu pikirkan itu benar. Betul? Sekarang coba renungin deh. Kalau semua yang kamu pikirin ini seratus persen salah, itu gimana? Nah, ini nih. Ini penting, ini penting ya. Tolong renungin baik-baik. Ini penting. Kalau hubungan kita lagi nggak bagus sama pasangan, kalau hubungan kita lagi nggak bagus sama teman-teman kita, siapapun mereka, biasanya hubungan kita yang nggak bagus itu dipicu karena apa sih? Betul. Karena video di otak kita salah tentang orang itu. Pasangan saya tuh udah nggak care lagi mas sama saya. Dia berubah gara-gara adab orang baru kayaknya nih mas. Dia udah nggak kayak dulu lagi mas. Waduh. Atau, saya ini punya teman mas, teman saya tuh kayaknya suka ngomongin saya di belakang mas, teman saya nih kayaknya udah iri mas sama saya. Wah, teman saya tuh begini, begitu, begini, begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya pikiran kamu itu salah semua, gimana? Coba. Nah. Nah. Mulai enteng kan? Tentang masalah impian. Saya tahu, kalau ingin mencapai impian, diri kamu harus melakukan apa? Hal besar. Betul. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ketika diri kamu ingin melakukan hal besar, semua skenario di otak kamu tuh muncul. Takut ini, takut itu. Males ini, males itu. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya semua itu salah 100%, 100% bener-bener itu cuma ngawur, halu pikiran kamu doang. Itu rasanya gimana? Enteng ya? Nah, enteng bukan? Sekarang kalau dipikir-pikir, yang paling membuat kita jadi pusing, itu adalah karena kita tidak mengakui bahwa kita tuh mahluk halu. Saya ulangi, yang paling membuat kita pusing dalam hidup ini, itu adalah bukan orang lain, bukan kejadian-kejadian berat yang terjadi dalam hidup kita. Bukan. Yang paling membuat kita pusing atau stres adalah kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah mahluk halu. Betul? Apa itu, mas, mahluk halu? Kalau orang bahasa Inggris bilang begini, what is the halu wedding? Halu adalah sebuah pikiran yang berlebihan yang tidak ada bukti sama sekali bahwa itu benar. Itu halu. Misal, misal. Mas, saya mau kenalan sama lawan jenis, saya udah kenalan aja. Oh, tapi nanti saya ditolak, mas. Tapi nanti kalau saya ditampar gimana? Itu halu. 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 Mas, mas. Waduh, saya mau mulai usaha nih, mas. Bagus, bagus. Mulai aja. Tapi saya tuh nanti kalau saya mulai usaha, saya nggak bisa, mas. Kenapa? Karena saya ini geblek, mas. Belum mulai udah bilang geblek dari mana? Ya, saya dulu pernah gagal, mas. Dulu, kan? Ya, tapi pernah gagal. Kayaknya dulu. Dulu, bukan? Iya. Yaudah. Beda loh dulu sama sekarang, betul nggak? Dulu kamu pernah gagal dulu. Sekarang? Oh, iya, iya, mas. Nah, iya. Sadar nggak sih? Kalau kamu makhluk-khaluk? Sadar nggak kalau kita makhluk-khaluk? Sadar. Harus sadar. Mas, mas. Saya ini udah pacaran lama. Oke. Kapan nikahnya? Ya, ini dia, mas. Ini dia yang jadi masalah, mas. Saya itu kalau mau ngelamar pasangan saya, mas. Mas, aduh, video di otak saya ini banyak banget, mas, yang membuat saya takut, mas. Takut nanti kalau udah nikah, saya mau ngasih makan istri saya pakai apa? Anak-anak saya bagaimana? Terus nanti kalau udah kesulitan tuh gimana, mas? Saya takut. Sekarang saya tanya, apa buktinya itu bakal terjadi? Sebutin. Oh, buktinya ada, mas. Kenapa buktinya? Saya ini buat ngasih makan diri sendiri aja masih susah. Yaudah. Udah ada bukti. Kalau udah ada bukti, bagus. Pikiran kamu bukan halu. Tapi kalau nggak ada buktinya, itu halu. Jadi sekarang saya ingin mengajarkan kepada kamu hal yang bener-bener masuk akal. Kalau kamu takut akan sesuatu, buktikan dulu bahwa rasa takut kamu itu ada benarnya, gitu. Kayak tadi saya bilang, ada orang takut nikah, kenapa? Takut nggak bisa ngasih nafkah pasangannya. Apa buktinya? Buktinya dia nggak bisa ngasih makan diri sendiri. Wah, itu bener buktinya. Orang kalau tidak bisa ngasih makan diri sendiri, jangan mikir nikah dulu. Masuk akal. Paling tidak kalau dia mau nikah, dia harus bisa ngasih makan dirinya sendiri dulu. Karena nikah soal tanggung jawab. Masuk akal. Berarti dia nggak halu. Yang halu itu, orang tidak mau nikah hanya karena dia takut akan peristiwa-peristiwa yang namanya kekerasan. Padahal belum tentu pasangan itu orang yang keras. Mas, padahal belum tentu juga hal itu terjadi. Nah, itu kan halu. Ada orang udah mapan. Nih, kita bicara nikah dulu ya. Ada orang udah mapan. Dia nggak mau nikah. Kenapa? Karena takut nanti kalau nikah, saya tergoda mas sama cewek lain. Emang kamu orangnya suka tergoda? Nggak sih, mas takut doang. Nah, itu halu. Kalau sebuah ketakutan tidak bisa dibuktikan, itu halu. Nah, sekarang, diri kamu coba lihat ketakutan-ketakutan apa yang ada di benak kamu belakangan ini. Soal pasangan, soal temen, soal karir, soal dirimu sepenuhnya, ketakutan apapun itu, saya tantang kamu untuk buktikan, cari buktinya. Cari bukti bahwa apa yang kamu takutkan itu benar-benar nyata. Mana buktinya? Mana buktinya? Ada nggak? Nggak ada buktinya. Diri kamu cuma akan berkata, ya saya mah cuma lulusan ini, loh keluarga saya mah dibesarkan dengan pendidikan begini, nanti saya pasti begitu. Kenapa kita harus membuat sebuah alasan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kenyataan sih? Contoh, diri kamu pengen jadi bintang iklan contohnya. Tapi berat badannya mungkin agak sedikit lebih berat dibandingkan orang-orang yang jadi bintang iklan. Sekarang saya mau tanya, emang nggak ada bintang iklan cantik atau ganteng yang berat badannya melebihi kapasitas? Ada nggak? Ada. Ada coba lalu TV. Banyak. Itu pertanda apa? Kita halu. Sebelum kita mencoba, video di pikiran kita ini sudah banyak hal-hal yang kepikiran yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan, bahwa itu benar. Iya kan? Sekarang pertanyaan berikutnya, mau sampai kapan kita jadi makhluk halu? Halo? Saya nanya sama kamu. Ya iya sama kamu, benar. Sama diri kamu nih sebagai sahabat baik saya. Kapan diri kamu mau berhenti jadi makhluk halu? Cari buktinya dulu bahwa apa yang kamu takutkan itu benar. Kalau udah ketemu buktinya, baru deh kamu boleh takut. Tapi kalau nggak ada buktinya, ngapain takut? Ngapain takut kalau tidak ada buktinya? Hai... Halo... Betul nggak ucapan saya ini? Bener kan? Nah, diri kamu menganggukan kepala itu pertanda bener itu. Sekarang mau sampai kapan kamu di titik ini terus? Ayo maju. Pikirin apa yang ingin kamu lakukan. Ketika takut muncul, tanya buktinya apa saya takut ini? Apa yang membuat saya bisa punya bukti kuat bahwa saya berhak takut akan hal ini? Apa buktinya? Kalau nggak bisa nemuin buktinya, maju. Katakan dengan suara lantang. Ayo, katakan dengan suara lantang ya. Saya pengen kamu mengikuti suara saya kali ini sampai suaramu terdengar telingamu, oke? Ikuti perkataan saya begini. Saya sudah bosan jadi mahluk halu. Katakan, ayo. Saya sudah bosan jadi mahluk halu. Dah. Kalau diri kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, sekarang juga berhenti kontrak dengan yang namanya halu. Putus kontrak dengan halu. Udah nggak zaman lagi jadi orang halu. Nggak penting otak kita ini dipakai untuk mikirin hal yang halu semua. Nggak ada. Capek. Mulai detik ini, kamu sebagai sahabat saya janji. Saya sudah capek, mas, jadi orang halu. Saya putus kontrak dengan si halu. Katakan dengan suara lantang. Ayo, katakan dengan suara lantang lagi. Saya. Loh, ayo ikutin. Ayo. Saya putus kontrak dengan si halu. Ulangi. Saya putus kontrak dengan si halu. Nah. Saya mohon maaf dulu nih. Kalau kamu punya teman namanya halu ya. Bukan dia, maksud saya. Bukan. Ya, beda lagi. Ya. Maaf nih. Jadi kalau ada yang namanya halu, jangan tersinggung. Ya, nggak boleh. Ya. Halu bukan kamu. Halu sikap. Sikap halu itu yang membuat kita jadi gampang susah. Setuju? Kalau kamu setuju, klik jempol ke atasnya untuk video ini. Silahkan kamu tonton berulang kali video ini dan rasakan kebenaran dari setiap ucapan saya dengan membuktikannya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax